warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semoga sehat selalu amin hari ini bertemu lagi dengan ustazah astri kali ini ustazah akan menyampaikan materi adab sebelum pembelajaran dimulai kita berdoa terlebih dahulu sikap berdoa tangannya diangkat kepalanya ditundukan doa sebelum belajar bismillahirrohmanirrohim robbizidni ilman warzuqani fahman ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman amin sebelum ustazah sampaikan materi ustazah akan sampaikan kesepakatan pembelajaran terlebih dahulu yang pertama menonton video pembelajaran hingga tuntas yang kedua pastikan duduk tegak ketika menonton video yang ketiga fokus ketika menonton video yang keempat memahami isi video nah materi adab kali ini masih tentang kenapa Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk belajar adab adab merupakan perilaku baik dalam ucapan dan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengutamakan akhlak atau adab kita daripada ilmu kita maka dari itu dalam islam ada kaidah adab itu lebih tinggi derajatnya daripada ilmu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan bagi seluruh umat beliau adalah sosok yang tidak akan pernah habis dijadikan tokoh panutan dalam berbagai aspek kehidupan baik dari segi ibadah juga akhlakul karimah akhlak mulia yang dimiliki nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam patut jadi teladan umat manusia beliau dipuji Allah ta'ala bukan karena fisik yang kuat seperti nabi musa alaihi wasallam bukan pula karena kedudukan seperti yang dimiliki nabi sulaiman alaihi wasallam tetapi Allah memuji beliau karena akhlak dan adabnya yang baik sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qolam ayat 4 yang artinya dan sesungguhnya engkau muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur adab rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang tidak menyukainya agar kita lebih mengetahuinya bagaimana adab rasulullah terhadap orang yang tidak menyukainya mari kita pelajari rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan baik orang yang tidak menyukainya meskipun beliau tahu bahwa orang tersebut sangat tidak menyukainya bahkan orang tersebut menjelek-jelekan beliau tetapi rasulullah tetap berperilaku baik terhadapnya masya Allah ada kisah yang menceritakan adab rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang tidak menyukainya mari kita lihat videonya dikisahkan dalam siroh nabawiyah seorang perempuan tua sedang melintasi gurun pasir membawa beban yang amat berat nenek tua itu tampak kepayahan namun ia tetap berusaha membawa barang bawaannya dengan sekuat tenaga tak lama kemudian seorang laki-laki muda datang menawarkan diri untuk membantu mengangkat bawaannya maka perempuan tua itu menerima tawaran tersebut dengan senang hati laki-laki itu pun mengangkat bawaannya kemudian mereka berjalan beriringat ternyata perempuan tua ini mempunyai kebiasaan bercerita kepada orang lain sehingga di tengah perjalanan ia pun bercerita mengenai banyak hal laki-laki itu pun dengan sabar mendengarkan sambil bersenyum tanpa pernah membantahnya setelah banyak bercerita tiba-tiba nenek tua itu berkata kepada laki-laki tersebut wahai anak muda selama kita berjalan bersama aku punya satu permintaan jangan berbicara apapun tentang Muhammad gara-gara Muhammad tidak ada lagi rasa damai dan aku sangat terganggu dengan pemikirannya orang itu benar-benar membuatku sangat kesal aku selalu mendengar nama dan reputasinya kemanapun aku pergi dia dikenal berasal dari keluarga dan suku yang terpercaya tapi tiba-tiba dia memecah belak orang-orang dengan mengatakan bahwa Tuhan itu satu dia menjerumuskan orang yang lemah orang miskin dan budak-budak orang-orang itu berfikir mereka akan dapat menemukan kekayaan dan kebebasan dengan mengikuti jalannya ia merusak anak-anak muda dengan memutarbalikan kebenaran ia meyakinkan mereka bahwa mereka kuat bahwa ada suatu tujuan yang bisa diraih wahai anak muda jangan sekali-kali berbicara tentang Muhammad tak lama kemudian mereka sampai di tempat tujuan laki-laki itu menurunkan barang bawaannya perempuan tua itu menatapnya sambil tersenyum penuh terima kasih ketika laki-laki itu berbalik menjauh perempuan itu menghentikannya dan bertanya tentang nama anak muda itu lalu laki-laki itu pun menjawab akulah Muhammad bin Abdullah betapa terkejutnya nenek tua itu mendengar jawaban yang baru saja didengarnya perempuan itu pun terpaku memandangi Rasulullah pikiran nenek tua itu pun kembali teringat akan kata-katanya selama perjalanan meskipun banyak jelaan yang telah dikatakannya namun anak muda itu tidak pernah menginterupsinya dan tetap mendengarkannya hingga kata-kata pun keluar dari mulut nenek tua itu aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah putusannya nenek tua itu pun bersahadat memeluk Islam begitulah kemuliaan akhlah kegindar Rasulullah Rasulullah alaihi wassalam hanya dengan dua kata dari mulut beliau yang mulia dan dibekali kerendahan hati kesabaran dan kewibawaan seorang perempuan tua yang sebelumnya sangat membencinya berbalik menjadi mencintainya dan memeluk Islam betapa agungnya budi pekerti Rasulullah Rasulullah alaihi wassalam hanya dengan adab dan senyum Rasulullah alaihi wassalam melulukkan hati perempuan yang membencinya begitulah kemuliaan akhlah kemuliaan akhlah baginda Rasulullah alaihi wassalam hanya dengan dua kata dari mulut beliau dan dibekali kerendahan hati kesabaran dan kewibawaan Seorang perempuan tua yang sebelumnya sangat membencinya Berbalik menjadi mencintainya dan memeluk agama Islam Tetapnya budi pekerti Rasulullah SAW Hanya dengan adab dan senyum Rasulullah SAW Meluluhkan hati perempuan yang membencinya Kesimpulannya Dari materi hari ini Yang pertama Adab merupakan perilaku baik dalam ucapan dan perbuatan Yang kedua Allah SWT lebih mengutamakan akhlak atau adab kita daripada ilmu kita Yang ketiga Allah SWT tidak menyukai perkataan yang buruk Yang keempat Setiap ucapan atau perkataan manusia dicatat oleh malaikat Dan setiap ucapan itu adalah doa Oleh karena itu berhati-hatilah ketika kita berbicara Kemudian manfaat adab yang baik bagi kehidupan Yang pertama dapat berakhlak mulia dan beradab baik kepada para gurunya Teman-temannya dan kedua orang tuanya Yang kedua menjadikan ilmu dan amalnya lebih bermanfaat dan penuh berkah bagi dirinya dan orang lain Yang ketiga Yang ketiga dapat menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia dan sifat-sifat terbuji Seperti jujur, amanah, sabar, rendah hati, lemah lembut, dan kasih sayang Hormat kepada orang lain dan sebagainya Kemudian yang keempat Dapat menjaga dirinya dari akhlak yang tercelak Dan sifat-sifat buruk seperti Dusta, hianat, ingkar janji, sombong, bangga diri, pamer, dan sebagainya Hikmah pelajaran yang bisa diambil dari adab Rasulullah SAW Yang pertama dapat mengetahui tentang adab dan ilmu Dapat mengetahui adab menjaga lisan Dapat mengetahui cara Rasulullah menghadapi orang yang tidak menyukainya Kemudian yang terakhir dapat mengetahui manfaat adab bagi kehidupan Kemudian ada projek yang harus teman-teman kerjakan Yaitu lakukan dua aktivitas membantu orang tua di rumah Lalu dokumentasikan berbentuk foto kegiatan tersebut Dan kirimkan melalui classroom Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah tuntas Kita tutup dengan membaca hamdala bersama-sama Sikap berdoa Tangannya diangkat, kepalanya ditundukan Membaca hamdala bersama-sama Alhamdulillahirrobbilalamin Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Amin Terima kasih teman-teman Dan selamat belajar di rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh